Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya Guys, today we are going to continue our lesson Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita From unit 2, lesson 3 Dari unit 2, pelajaran 3 Are those your glasses? Apakah itu kacamatamu? And this is the third meeting Nah, ini adalah kali ketika kita ketemu So, we are going to continue to the next part Start from writing test part H Nah, kita akan langsung lanjut ke bagian selanjutnya Yaitu bagian dari writing test bagian H Oke, trace and write Yaitu kalian harus menebalkan dan menuliskannya Oke, let's continue Kita langsung lanjut Nah, this part One more You have to bold the sentences on your books Jadi, kalian harus menebalkan Oke, sekali lagi disitu ada kata-kata Dalam kalimat Kalian harus menebalkan setiap kata Oke, setiap huruf per huruf kalian tebalkan Lalu, and then you have to answer the question Misalnya, kalian akan menjawab pertanyaan Misalnya, are these your boots? Apakah ini boot kamu? Maka, kalian harus menjawab antara yes atau no Misalnya disitu dibilang dengan no Maka, berarti no they aren't Karena ditanyanya dengan these berarti lebih dari satu Oke Berarti, kata gantinya adalah they Oke Sekali lagi Maka, menjawabnya yaitu no they aren't Oke Maka, they aren't-nya kalian harus lengkapi Karena disitu hanya ada no Ya kan ya Nah, yang nomor dua Disitu sudah ada beberapa kata Yang hilang apa Misalnya, are blah 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 your pants Ya kan Yang nomor dua, yang harus kalian tebalkan Ada are, ada your, dan pants Ya kan Nah, diantara are sama your itu apa Nomor satu, kalian sudah bisa Berarti bisa menjawab nomor yang lain Oke Lalu, yang ketiga Ada kata-kata yang hilang juga Blah 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 This, blah 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 Shorts Apa, yuk Nah, nomor dua jawabannya Kalau no berarti apa Nah, yuk Nah, yang ketiga Kalau yes apa Kalau no apa Kalau ketiga sudah dikasih tahu no Berarti apa lanjutnya Gitu ya Oke Lengkapi juga Selain kalian menebalkannya Kalian juga harus melengkapi Setelah selesai semua Oke After you finish this You have to Write these all to your books Oke Kalian pindahkan ke buku tulis kalian Ke buku tugas Atau boleh pakai kertas Nanti dimasukkan di dalam map Seperti biasa Oke Kalau misalnya kalian pakai buku Lebih baik pakai buku Boleh Oke guys Sekali lagi Kalian pindahkan Semua Kalimat-kalimatnya Di buku tugas Atau selembar Kertas Oke Do not forget to Submit Jangan lupa untuk Mengumpulkannya Go to the next part Is Activity chess Nah Yang selanjutnya adalah Bagian Activity chess Di bagian activity chess Ini ada dua Yaitu bagian I and J Oke Di bagian I dulu ya Kita ya Activity chess I Play Throw the ball At the correct words Nah sebenarnya Di sini kita bermain Dengan melempar bola Di situ ada kata-kata Misalnya ada glasses Sandals Shoes Pants Gloves Socks Dan yang lain lagi Nah Kalian harus melemparkan Ke benda yang kalian mau Misalnya kalian mau Sandals Maka Kalian lempar bola Di kata sandals Oke Lalu Kalian Bertanya Gitu Are those your sandals Gitu Kalau tidak Maka teman kalian akan menjawab No they aren't Misalnya seperti itu Oke But we have to skip this Kita Masih harus Melewati Bagian game ini Oke Let's go continue to Part J Kita langsung lanjut saja Kalau begitu Di bagian yang J Oke The J Choose and draw Clothes you like Nah di bagian yang J ini Kalian harus memilih Pasangan Baju Celana Dan juga ada Socks atau kaos kaki Dan juga ada Sepatu atau boot Nah Setelah itu Dari pasangan ini Coba kalian Gambarkan di kotak Yang sudah tersedia Di situ Atau Kalian mau menggambarkan Di buku juga boleh Oke Sekali lagi Pilih pasangannya Nah masing-masing Dari kalian Boleh memilih Sesukanya Misalnya Celananya Kalian memilih yang The yellow one Oke Kalian pilih yang yellow Terus atasannya Misalnya The white one Oke Kalian Gambarnya Dari atas dulu ya Bagian baju dulu ya Lalu ke celana panjang Lalu setelah itu Ada Socks And then the shoes Oke Ada kaos kaki Lalu yang paling bawah Adalah sepatu Atau bootnya Oke guys Oke So Miss ini Harus di Itu enggak Di kumpulkan Enggak 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 usah sayang Kalian langsung Yang punya buku Langsung Kerjakan di buku paketnya Aja Oke Enggak Enggak usah Digambar ke Buku tugas Langsung di buku paket Aja Oke guys Oke Now Let's go to the next one The last part Is the song chest Nah di bagian song chest ini Please listen it carefully And then try to Sing along Oke Let's listen to the song Carefully Kita akan Dengar lagunya Secara Bersama-sama Dan bersama Do not forget to sing along Jangan lupa untuk ikut menyanyi ya Here we go Ini dia Track 35 Song chest Page 55 K Listen and sing along This These That Those This These That Those This Is your Dress This These That Those Those Are your Shoes We Have A lot Of Clothes That Is His Sweater These Are Her Pants We Have A lot Of Clothes Yes That Is The Song Guys Nah itulah tadi lagunya Bagaimana Bisa ya These 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 That Those Gitu ya Kalau These Itu hanya satu Dekat dengan kita These Itu banyak Yang dekat dengan kita That Itu Jauh Tapi hanya satu Those Berarti Jauh dari kita Atau Jauh dari orang yang berbicara Tapi Banyak Gitu kan ya Masih ingat itu ya Oke So guys We are going to finish here Kita akan Akhirnya disini We are going to continue to next meeting Kita akan langsung lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya So Have a nice day And God bless you Semoga hari kalian menyenangkan Dan Tuhan memberkati Bye bye Everybody Bye 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 Halo